Preview Yang caster-caster yang sindir-sindir Ya kan, player-player yang sindir-sindir Mana coba Mana Mana coba Mana Ya kan Nah ada bukti tuh sekarang tuh Ya, harus bayar Versi kudah bayar Makanya dilepasin Ya kan Waktu itu fin kena Ya kan Siapa lagi kena Anti magi kena Semua Kita terus Ararki terus Gitu loh Ararki Biang keroknya Kingdomnya brengsek Mentang-mentang fanbase paling besar Mana ada kita kayak gitu Saya so bilang Kalau kita kalah nih guys Males semua Kingdom pegang sosmed Males Beneran Tapi tetap dikata-katain Dihina-hina Kanan-kiri Sampai ada beberapa orang Kayak dari Kingdom gitu Kayak Pak, saya stress Pak jadi Kingdom Dikata-katain terus Ya kan Ditongkrongan, dicengin Kesian guys Kesian guys Kena mental Padahal bukan kita gitu loh Ya kan Gatuh oknum Yang nyari duit Dia ilangin Nanti ntar Bayarnya ke dia lagi Ya kan Ya itu Gitu loh Ya Makanya Makanya Kena semuanya Kesel saya Dua tahun bayangin Dua tahun kalian Kalian bisa bayangin gak Dua tahun Ditongkrongan, dicengin Dimana disindir Ini disarkas Streamer-streamer Lagi gak jelas-jelas Kena lagi Sindir lagi Padahal bukan kita Dan Hal-hal itu yang Yang paling Apa ya Kayak nancep di saya Adalah kayak gini Ada Satu kali Saya Dikenalin sama Calon sponsor guys Tau gak cara Kenalannya gimana Kenalin nih RRQ Tim e-sports Paling besar Di Indonesia Fanbase nya Bisa ngilangin IG orang Hati-hati loh pak Nanti dihilangin Sama Pak Ape ini IG-nya Hahaha Saya kayak Kayak Gila Kita Kita setengah mati Gedein komunitas Kesana Kesini Kita roadshow Kita treat Fans kita Dengan benar Yang dikenalnya Fans nya Tukang hilangin IG orang Hati-hati pak Ini tim Gak mungkin kalah Karena kalau misalnya Tim ini kalah IG musuhnya bisa hilang Hahaha Depan sponsor guys Depan sponsor guys Bayangin Depan sponsor Malu saya Gila bener-bener Kayak Emang kagak ada prestasi yang lain Apa selain Hilangin IG orang Tapi hari ini guys Nah itu kan Semuanya terbantahkan Ya Semuanya terbantahkan Nah Di restream Mas Deyan Masa sih Di restream Ya kan Kalian jadi Paham kan Apa Udah ada tuh Ngaku Semua di screenshot Segala macem Wah itu Keren banget itu Yang bisa Apa Nge-blow up kayak gitu Saya sih terima kasih banget Beneran Karena kenapa guys Bayangin Dua tahun Dua tahun Dikledekin Disarkasin Apa-apa Dituduh Segala macem Ada IG orang lain Ilang Kita yang kena Nah sekarang Player kita sendiri Ilang Ya kan Player kita sendiri Ilang Bayangin Hmm Gimana coba Harus bayar lagi Harus bayar lagi Harus bayar Berapa juta guys Kita bayar Kagak Bukannya sabar Saya tuh Mencoba Mewakili Perasaan Temen-temen Kingdom Mereka Support kita Setulus hati Ya kan Gak Gak semua loh Kingdom itu tuh Apa Mampu ya Tapi mereka Fight buat Tim RRQ Mereka berusaha Support kita Dengan beli Merchandise kita Mereka dateng Ke Ke arena Yang ada di Jabodetabek Mereka Sempet-sempetin Meskipun lagi kerja Colong-colong Nonton pertandingannya RRQ Support kita Ya kan Selalu participate Sosmet kita Mereka juga Engagementnya juga bagus Gara-gara mereka Ya kan Viewer selalu Rata-rata Rata-rata Apalagi khususnya Mobile Legends Selalu kita Yang nonton banyak Ya kan Trending dan lain-lain Eh Pas pulang-pulang Ya kan guys Udah setengah mati Support tim Malah dituduh Wah lu Dasar Tukang hilangin IG Orang Ya kan Gimana coba Kagak Kayak Nancep gitu Ya kan Bisa Ganti rugi Gak Gak bisa guys Iya loh Bener loh Saya tuh salut loh Mek Kingdom Beneran Terharu Saya Kenapa Dikatain guys Dua tahun Waduh Topi Topi Terima kasih Topinya Archangel Terima kasih Bilang Melodian Kenapa Melodian Melodian Kenapa Melodian Itu yang ngebocorin Siapa sih pak Itu siapa yang ngebocorin Saya kirimin jersey RRQ guys Siapa kasih tau saya Itu dia nyelamatin Mukanya RRQ Kingdom guys Itu guys Dia nyelamatin guys Karena selama ini Kita Selalu dituduh Kita diinjek-injek Mau caster kek Mau fans lain kek Mau stand up comedian kek Host kek Siapapun guys Siapapun Dicengin terus Dikatain terus Kagak ada bukti padahal Sampai ada yang Bantu-bantuin ya Caster Game Tembak-tembakan itu Ngatain Wah tuh Dasar tuh Ini 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 Sini-sini Tim Oren Dan lain-lain Tim Shopee Dan lain-lain Waduh kesel banget saya Dem-dem Melodian restream Wah restream Kagak ada ngomong-ngomong Restream mas Dian Waduh Likesnya udah 97 ribu Thank you Thank you guys Jadi IG Kan IG IG versi hilang IG Naomi juga hilang Ya kan Terus Saya tuh lagi Coba Pakai beberapa Jalur saya Untuk ngomong Ke tim Facebook Tim ETA Wah terima kasih topinya Boy Apa Gak gitu sil Tapi si versik Udah Apa Mungkin ya Karena kena hasutan Segala macem Udah bayar guys Udah bayar guys Ya Beberapa juta Udah bayar Saya tadi bilang Kan saya tadi ke GH Saya bilang Wah ngapain Dibayar gitu loh Ya ngapapa lah Gini 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 Inilah yang saya bilang Di tukang fitna fitna ini Meskipun udah dikasih tau Bahwa pelakunya Udah ke ekspos Tetep aja Jadi Emang Apa ya Penyakit hati Memang susah Emang udah Benci Iri dengki Sakit hati Ya susah guys Mau dikasih bukti Seapapun Tetep aja Nah itu tadi Ada itu yang ngomong Ngomong Lebay lah gini gini Kebayangin Dua tahun Dua tahun Bayangin Sponsor takut Fansnya malu Bayangin Kayak Pak emang bener Waduh terima kasih Gak gitu sil Terima kasih topinya Emang bener Kayak kita ngilangin pak Gini gini Thank you buddy Saya bilang kagak Bukan kita yang ngilangin Bener deh Gitu loh Gak ada kita Ngilang-ngilangin gitu Kita Tim esports bukan kemarin sore Kalau emang salah Ya salah gitu Kala-kala gitu Tuduh terus Tuduh Ngegoreng sambil liat live Ngegoreng sambil liat live Iya Ngegoreng Goreng-goreng lagi Silahkan Tetapi Sekarang Semua Komunitas esports Tertau Jawabannya Bukan RRQ guys RRQ gak kayak gitu Ketahuan Penyakit hati gak ada obatnya Betul Penyakit hati gak ada obatnya Mau kita kasih tau pun Bukan kita Ada buktinya Tetap aja dia Mau kita yang salah Yaudah Tangkap heroin Iya Nanti Oh iya nih Untuk heroin ya Untuk ini ya guys ya Saya akan Coba beberapa jalur saya nanti Nanti saya akan update ya Nanti saya akan update Saya gak mau terlalu banyak Ngomong-ngomong juga guys ya Tapi Saya pengen berterima kasih Saya pengen berterima kasih Untuk Yang ngespill Ya Yang ngespill Sampai ke expose Kayak gitu Saya pengen terima kasih Kalau saya Bisa ketemu Orangnya Segala macam Saya Terima kasih guys Beneran Saya bakal Bakal saya ketemuin guys Ya Jangan Tiba-tiba di ujung itu ya Digoreng-goreng sama Mas Dehan Kenapa digoreng-goreng sama Mas Dehan Oh Mas Dehan goreng-goreng saya Yaudah ya gak apa-apa Kalau Kalau Mas Dehan mau goreng-goreng saya Kagak apa-apa Itu kan juga IG hilang juga Apa Apa Sarkasannya Tim Apa Grupnya Mas Dehan dan Kawan-kawan Yaudah gak apa-apa Tapi Mereka Yaudah Biar kalau mereka masih mau goreng-goreng Mau ledek-ledekin saya Kagak apa-apa Gak masalah guys Gak masalah It's okay Kalau Mas Dehan mau Goreng-goreng saya lagi Kagak apa-apa Itu haknya dia Ya kan Dikit-dikit sarkasin orang Dikit-dikit kayak Kayak kagak ada yang Bisa dibahas gitu Sarkasin ini Sarkasin itu Ledekin sini Ledekin itu Kayak Astaga Apa Apa yang gak bisa Ngelakuin hal yang lain gitu Untuk dapet Exposure Kayak harus Fitna Harus ini Harus itu Gila Bener-bener Muak Luak Luak Beneran Kenapa saya ngomong kayak gini Kenapa saya Karena Saya mewakili Kingdom guys Saya mewakili kingdom Saya tau perasaan-perasaan kalian Saya tau Dicayangin di tongkrongan Diledekin Ya kan Dibilang gak bisa main ini Itu segala macem Kita diem terus guys Kita diem terus Tapi justru itu membuat kita solid Tiap nobar Tiap saya watch party Dimana ya Nobar sama RRQ Terima kasih Audi Babacot Siapa Solid guys 700 orang yang datang 500 orang yang datang 300 orang yang datang Apa Support RRQ Gitu loh Cuman kan Maksud saya yang Online-online ini Not pro Terima kasih topinya Yang Apa Yang support-support online ini Kan Masih ada rasa ngeganjel Sebenarnya BA baru siapa Ada guys Nanti kita akan nonce Secepatnya ya Minggu depan harusnya Jalur hukum Iya Cuman kan gak bisa Itu guys Maksudnya Buktinya apakah bisa Gitu loh Pakai kayak gituan aja Apakah bisa kan harus diusut lagi Dan lain-lain Apa nih Versik bayar berapa Katanya Di atas 5 juta guys Di atas 5 juta Di atas 5 juta Apa kita cari orangnya Siapa yang tau itu Yang nge-spill di IG Oh siapa yang nge-spill Saya kagak tau yang nge-spill siapa Saya gak tau yang nge-spill siapa Ya Tapi Tapi guys Apa Kalau misalnya Emang kalian tau Siapa yang nge-spill Saya pengen berterima kasih lah guys Beneran Karena dari Karena itu Nama bayi kita nih Yang udah tercoreng selama 2 tahun guys ya Bisa clear Ya kan Wah Aduh paus Terima kasih pausnya Terima kasih Ya kan Kalau lagi marah Gak usah di emote gifnya Maksudnya Gak marah guys Gak marah Saya cuman Mengekspresikan Keresahan Komunitas RRQ Ya RRQ Kingdom Khususnya Fansnya RRQ Yang Dalam 2 tahun ini Itu merasakan yang Namanya Di fitnah Di sarkasin Ya kan Di becandain Ya kan Di becandain Tapi gak enak di becandain Mana ada enak kan Enak di becandain kayak gitu Di becandain yang jelek-jelek Ya kan Terus kalau kita React Wah Lu baper lu Ya kan Digituin aja Saya bilang Ya sekali dua kali Oke Tapi udah keterusan Bertahun-tahun Diledekin Atas sesuatu yang kita gak lakuin Gitu Ya kan Atas sesuatu yang kita lakuin Saya kadang-kadang bingung Gitu Apa Apa salah kita Gitu Emang kita Pernah apa sih Pernah pukulin orang Pernah katain pemain lain Gitu Kita kena Bilang Anjing lu Atau apa Gitu Ya kan Apa kita pernah Lempar-lempar barang Ke penonton Atau fans lain Apa sih dosa kita Gitu Apa sih Dosa kita Apa sih Gitu Aneh guys Makanya Kayak Sekarang Hari ini Aduh Saya bukan marah-marah Saya seneng guys Saya seneng Dan Meluapkan Keresahan-keresahan Yang Terpendam Selama ini Selama dua tahun Apa Tizi Yang spill Evos garis keras Terima kasih Evos garis keras Kalau yang ngespill Evos garis keras Pas aja di romer Sabar pak Kingdom mentalnya udah kuat Iya selama dua tahun ini Kita latihan mental guys Banyak yang gak kuat Jadi kingdom juga loh Banyak yang Nyerah jadi kingdom Beneran Yang nyerah jadi kingdom Karena apa Ditongkrongan tuh Kayak penjahat kita nih Kayak Melakukan perbuatan tercelah Eh kagak taunya guys Gak taunya di bisnis Scene sama oknum ini Namanya si heroin ini Luar biasa Dia yang Hilangin IG orang Nanti kalau mau buka Sama dia lagi Ya kan Data analis di meta Kayak Salahnya Apa Ya kalau misalnya kita Wah posting gambar-gambar Porno atau apa Terus di band tuh Kayak Oh yaudah lu salah Gitu Nah ini Satu Saya akan Coba usut ini Ke facebook Ya kan Ke metanya Ya Saya ada beberapa kenalan Nanti saya akan Coba ngomongin Ini apakah bener Kerja di facebook Nomor satu Yang kedua Itu Saya akan konsultasi Untuk proses hukum Tapi seperti apa Bentuknya nanti Gitu loh Apakah Dilaporkan ke kepolisian Apakah gimana Gitu lah Apakah itu udah Buktinya udah Konkret karena Ya Ada Dugaan Penipuan kan Nah Kayak gitu Ada dugaan penipuan kan Jadi dia Yang Waduh Terima kasih nih Wah siapa tuh Aldean Bener tuh Aldean Kok kasih ikan Bang Aldean Bener gak sih Aldean Teka ada mukanya Deyan Wah nyawar Anti-ararki Siapa nyawar Wah ada mas Deyan Mekom Kok Mekom Apa sih Mekom Iya guys Jadi Tapi saya harus Konsultasi juga Kayak Maksudnya buktinya cukup Gak Bukti kayak gitu Gitu loh Saya harus konsultasi juga Saya juga gak mau salah Langkah tetapi Akhirnya Netizen Semua tersadarkan Akhirnya Tersadarkan Ya kan Bahwa Penjahatnya Gak taunya Dia Gila Udah kayak film Guys Final season The best Thank you yang buat Kingdom Kingdom Yang udah sabar Ya Dizolimi Dikatain Dihina-hina Disarkasin Dan kalian tetap setia Tetap kuat Mantap Wah ada Aldean Bener ada Aldean Halo Mas Dian Weh mas Dian Jangan goreng-goreng saya mas Dian Jangan du goreng-goreng Lagi Lagi happy begini Digoreng-goreng Lihatlah Yang Ledek-ledekin kita Yang sarkas-sarkasin kita Kemana Semua orangnya Menolak fakta kah Gitu guys Ya Paus 2 juta Wah terima kasih Paus Terima kasih Terima kasih Dikasih topik koboy Kasih ikan Terima kasih guys Ya Tapi Ini semua Ya buat Lega lah Hati itu lega gitu Akhirnya Kita bisa tau Siapa Imposter sebenarnya guys Akhirnya ketahuan Imposternya Ya Apakah Apakah Orang-orang Yang dulu Pernah katain RRQ Mau Berbesar hati Untuk minta maaf Kita lihat saja besok guys Kita lihat saja Waduh Mas Aldian Dian Kasih ikan Kok nyawir mas Dian Kirain lagi goreng-goreng Terima kasih Terima kasih Ya Apakah Yang Yang sering sarkas-sarkasin kita Kata-katain kita IG-IG Tukang bikin IG Ilang Apakah akan Berjiwa besar Untuk minta maaf Kepada kingdom Gak usah ke saya Ke tim RRQ dan kingdom aja Gitu Apakah Mereka akan Punya Jiwa satria Kita lihat saja Kita lihat saja guys ya Kita lihat saja Siapa impostornya Heroin lah Kok Siapa impostornya Itu udah ada buktinya Semua media udah angkat Pape joget Masa joget Kirimin macan joget Mas Dian Kasih gift Buat goreng Hah Oh Oh dia mau goreng Dia Dia kasih ikan ke saya Buat digoreng guys Astaga Junior Junior No comment lah guys Kalau emang Kalau emang dia happy Ya udah Cuman kalau dia Tahu Bahwa Dia keliru Dia salah Dia mau minta maaf Ya kita selalu maafin ya guys ya Meskipun orang-orangnya Belum minta maaf Kita udah maafin guys Kita kayak Dari do guys ya Gak apa-apa Ya kan Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman kalau mereka Berjiwa besar Meminta maaf Pasti kita maafin Pasti kita maafin Terima kasih crownnya Lai-lai titok Gak Macan Suara Luar apa Ini Apa Singa guys Singa-singa Itu maksudnya kan Ada Ada paus Ada singa guys Kalian jangan Jangan goreng-goreng saya ya guys ya Jangan goreng-goreng nih Kingdom mah gaya Pajan-jan obar Iya Oke Gila Ini like Saya udah mau Sejuta Terima kasih ya guys ya Ini Kebahagiaan besar Buat kita semua Ini ada 6.000 orang Waduh Terima kasih Dapet balon Terima kasih Luar biasa Balonnya Aldean Pencet muka saya Dicubit-cubit muka saya Kurang ajar dia Aldean katanya Lagi pamer pak Mentang-mentang Uangnya banyak dia Nyamen sawer-sawer Nanti saya sawer kamu Kau pikir saya Kaga Kaga banyak Apa uangnya Waduh Dapet Dapet kereta api Terima kasih Kereta apinya Terima kasih Keranjang kuning Mana pak Oh iya Belum ada keranjang kuning Nanti deh Besok-besok saya akan ada keranjang kuning Makasih ya Yang ingetin Ntar saya bantu-bantu jualan juga Oh iya Sama jangan lupa guys Ini mumpung rame Besok saya akan ada di TikToknya Tim Ararq guys Kita akan live Untuk ini ya guys ya Live shopping Ya TikTok shop Kita akan live Untuk jualan guys Ya kalau misalnya Di GH Ararq MLBB Saya gak janji ya Maksudnya mereka akan muncul atau kagak Tapi kalau Biasanya sih Harusnya ada beberapa yang muncul Cuman yaudah Saya duluan Jam 3 guys Dari jam 3 sampai jam 6 Ya Dari jam 3 sampai jam 6 Salam dari fans Siap Fans Terima kasih Kapan kalian lagi Oke Anak-anak jualan lagi Besok-besok Rencananya besok guys Saya yang jualan dulu Tapi ya Besok ya Thank you guys Udah jam 11 Ya kan Spill tipis-tipis BA Dua-duanya cewek guys Dua-duanya cewek Pernah live bareng sama saya Ya kalian udah kenal lah Sebenernya Ya Temen kalian tunggu aja Announcement ya Oke Bukan Erwin Herwin Wah si Aldean Pencet muka saya lagi Si Aldean Nanti kamu ya Itu di Youtube Bisa gak sih Pencet-pencet begitu Siapa yang pencet-pencet mukanya Si Aldean tuh Oh bisa kirimin itu guys Bisa kirimin clip-clipan ya Bentar Bentar saya Saya ituin dia Tenang aja Oke IG Naomi Lagi diurus guys Lagi diurus guys Lagi diurus Lagi diurus Gak mungkin dibukain sama Erwin Kita gak bayar Yang si A Naomi Kesian lah Si mas-mas Myanmar ini Lagi ngerantau Ke Waduh Keren juga Masa matanya Lagi ngerantau ke Indonesia Disuruh bayar-bayar kayak gituan Kesian lah Dia juga harus kirimin keluarganya guys Di Myanmar Disana setiap hari mati listrik Di Myanmar Kesian guys Maksudnya Ya dia kan juga nabung Dan lain-lain IG-nya udah rame Hilang lagi Makanya saya mau bantuin guys Kesian Ya si versik udah kena tipu lagi Bayangin lah Masa kita kalo melakukan kesalahan Kita bayar berapa menit langsung ke Ke Unban Ke Kelepas gitu loh Gila kan Gila banget itu Itu ada mafianya itu di dalem Dia bilang agency Erwin itu adalah Oknum Yang diduga Yang diduga ya Yang diduga Ngeband Atau suspend Atau ngilangin IG-IG Pemain RRQ Ya Dan untuk Dilepasinnya Harus membayar sejumlah uang Supaya IG-nya Keunban Jadi bisa dipakai lagi Jadi sebenarnya Dia yang melakukan Tetapi Dia akan datang sebagai pahlawan Nah itulah impostor ya Impostornya udah Udah ketahuan guys Ya Itu berdasarkan Oh kok ada Andika Murdok ini Kasih-kasih Flower Terima kasih Dimana liat Liat kasusnya Di media ini guys Di IG banyak guys Di IG Di Twitter katanya juga banyak Ya X Di X Di X namanya di X Kayak drakor Ya drakor apa Dua tahun di fitnah Ya gimana Gak drakor Dua tahun di fitnah Kamu coba aja Kamu di fitnah terus Dua tahun Ya kali Dicengin tongkrongan Sekali dua kali Dua tahun Gila gak Dua tahun Jadi Jadi Lelucon Ini komunitas guys Akhirnya hari ini Kita bisa lepas Dari lelucon itu Luar biasa Orang mana itu Herwin pak Gak tau Kalo tau juga Udah saya angkut Gimana sih Saya datangin lah Suruh kingdom Datangin lah Mana bisa Ya Terima kasih nih guys Aduh Luar biasa nih Supportnya Udah setengah jam Kita live Ya Terima kasih ya Bilang melodian Jaya 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 Melodian Jaya 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 Melodian Mantap Udah Melodian jaya jaya Udah Udah Terima kasih ya Kingdom Pesan saya buat kingdom Akhirnya Hari ini Udah dibayar tuntas guys Kalian tidak perlu Minder Tidak perlu rendah diri lagi Ditongkrongan Ya kan Akhirnya Impostornya udah terungkap Siapa Itu bukan kita guys Bukan kita Jadi Berbanggalah Kalian Menjadi RRQ Kingdom Terima kasih juga Buat yang sudah setia Yang kemarin Kena mental Akhirnya Gak jadi supporter RRQ Ya silahkan Kita balik lagi Ya kan Support lagi Bareng-bareng Ya kan Tanpa harus dituduh Yang gak-enggak Ya guys Jadi Terima kasih Buat kesetiaannya Kesabarannya Hari ini Kebenaran Ditegakkan guys Terima kasih Tuhan Oke Terima kasih Udah Semua tidur Aduh Besok harus Bungu pagi Berenang sekolah Ya Terima kasih ya guys Terima kasih Semuanya Love you all Bye-bye Nanti Besok-besok Kita live IG lagi Besok Jam 3 Sampai jam 6 sore Akan live Di IG-nya RRQ TikTok live Kita shopping-shopping Siapa tau ada anak-anak RRQ yang lain Oke Ini Mas Dian Datang ya Mas Dian Datang aja besok Nih cubit-cubit Besok nih Kalau mau Ya Bye-bye 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 Terima kasih.